Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 21 waktu Indonesia bagian barat saya Ajeng Kamaratih. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sulu, Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong tahun 2009 yang lalu. Ahmad Hidayat ditapkan sebagai tersangka bersama mantan Ketua DPRD Kabupaten Sulu, Zainal Mus karena diduga membuat pembelian lahan fiktif dengan kerugian negara, mencapai 3,4 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Taris Hirziman langsung dari gedung KPK Jakarta. Taris, apa saja poin-poin penetapan tersangka Ahmad Hidayat dan juga Zainal Mus yang disampaikan oleh KPK dan bagaimanakah tanggapan KPK atas kembali ditetapkan oleh celon kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi? Ya ajeng dalam konversi pas yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dan juga Lodem Syarif serta jurubicara KPK Febidiansyah yang baru saja dilakukan, ada beberapa poin yang disampaikan terkait dengan penetapan mantan Bupati Kepulauan Sulu di provinsi di bagian Maluku Utara, yang mana pertama ini adalah terkait dengan penetapan tersangka setelah hasil kerjasama KPK dan Polri dalam mengembangkan kembali penyelidikan setelah sempat gugur pada tahun 2017 lalu dan setelah dibuka penyelidikan kembali pada Oktober 2017 lalu, barulah ditetapkan tersangka pada hari ini untuk mantan Bupati Kepulauan Sulu yaitu Ahmad Hidayat Mus dan juga Ketua DPRD Kabupaten Sula 2019-2014 Zainal Mus. Dalam penetapan kali ini, keduanya ditetapkan karena diduga membuat pembelian lahan fiktif pada tahun 2019 lalu untuk pembebasan lahan Bandara Bogong. Di kawasan tersebut, dengan kerugian negara mencapai 3,4 miliar rupiah sesuai dugaan penghitungan BPK pada pecairan SP2D khas Kabupaten Sula. Dan disampaikan itu juga, ini disampaikan terkait dengan penetapan tersangka dan ada beberapa aliran dana yang diduga juga masih diterima oleh pihak lainnya namun KPK masih akan menyelidiki kembali dan mengembangkan kasus ini dengan akan memeriksa terlebih dahulu kedua tersangka yang sudah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja langsung pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Kita meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu pertama AHM Bupati Kepulauan Sula Periode 2005-2010 dan kedua ZM Ketua DPRD Kabupaten Sula Periode 2009-2014. Ya, Ajeng, seperti kita tahu juga bahwa mantan Bupati Kepulauan Sula ini juga maju dalam Pilkada 2018 ini sebagai calon gubernur dan tadi setelah konversi PES ditegaskan kembali oleh KPK, setepatnya melalui pernyataan Saud Situmorang yang menyatakan bahwa dalam penetapan tersangka ini KPK masih berpaku terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mana KPK hanya memiliki tugasnya dan ini ditetapkan sesuai hasil penyelidikan dan juga penyelidikan yang sudah dilakukan sebelumnya dalam pengembangan kasus. Dan penetapan kali ini KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka untuk calon kepala daerah ini tidak melihat momentum ataupun juga melihat kondisi politik dan hanya menyatakan atau penetapan tersangka apabila memang betul-betul sudah selesai proses penyelidikan dan memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus korupsi ataupun juga terkait lainnya seperti swab dan lain sebagainya yang melibatkan penyelenggara, negara. Untuk sebenarnya demikian dapat kami sampaikan ajeng kembalikan dari studio. Terima kasih Taris Hirzimban melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.